Usai videonya viral lantaran melakukan pengeroyokan terhadap pembelinya, kedua wanita penjual pakaian ini ditangkap tim Satreskrim Polrestabes Makassar. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah melakukan aksi pengeroyokan dan videonya diunggah di media sosial. Pelaku disebut tak terima lantaran korban membatalkan pesanan pakaian yang dibeli. Kedua pelaku pun langsung menyerang korban. Karena katanya dia mau putar uangnya dan dia bilang uangnya itu sudah mengendap tiga hari di saya, padahal itu belum mengendap tiga hari karena dia transfer di hari Senin dan barangnya sudah siap dikirim di hari Selasa. Di sini saya tidak mendapatkan jalan keluar dari masalah ini dan saya memang merasa bersalah karena saya telah memukulnya. Sebenarnya itu saya lakukan secara refleks juga. Di mana korbannya mengalami luka di kepala ya, kepala, korban, kepala, kemudian di tangan, serta adanya bekas tendangan di video yang ada di viral itu. Jadi kami dari Poresta Besmakasar sudah mengamankan dua orang pelaku, yaitu atas nama adik umur 28 tahun, status mahasiswa, kemudian munira umur juga 20 tahun, pekerjaan wira swasta. Terima kasih telah menonton!